Halo Sobat Statistik, kembali lagi di channel Statistik Inferensia. Perkenalkan, saya Nadia Namirah. Saya Muhammad Fahar Rasi. Dan saya Hamil Nita Lesi. Kali ini, kami akan membahas tentang Cleaning Data Numerik dengan Metode Rata-Rata. Gimana sih ilustrasinya? Nah, jadi gini. Semisal aku punya data Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Masih banyak missing value di sana-sini. Data ini masih belum bisa diproses nih Sobat. Kita perlu melakukan imputasi pada data-data yang kosong. Gimana tuh caranya? Nah, pertanyaan yang bagus ya Bel. Rosy, kasih tau Ros. Jadi gini Bel. Langkah pertama tentunya kita harus meng-input data terlebih dahulu. Selain input data, kita lihat tabelnya. Nah, ternyata di sini terdapat beberapa missing value. Kemudian, kita melihat summary-nya dulu. Nah, informasi dari summary ini, salah satunya adalah rata-rata, yang kemudian nanti kita akan mengisi missing value menggunakan rata-rata. Kemudian, untuk mengecek jumlah missing value per variable, kita bisa menggunakan syntax sebagai berikut. Nah, ternyata pada variable ini, itu terdapat false 38, artinya tidak ada missing value. Nah, untuk melihat observasi mana yang merupakan missing value, kita bisa menggunakan syntax sebagai berikut. Berdasarkan hasilnya, berdasarkan hasilnya, ternyata ada observasi 9 dan observasi 26 yang merupakan missing value-nya. Nah, kemudian syntax yang di atas ini, kita terapkan pada variable lain. Nah, untuk merangkum jumlah missing value per variable-nya, dapat dilakukan syntax sebagai berikut. Ternyata, pada variable padat ada 2 observasi yang merupakan missing value, ada AH, ada 4, dan seterusnya. Kemudian, karena data kita merupakan data menumeri, untuk mengisi missing value dapat digunakan rata-rata. Nah, berdasarkan summary-nya, kita bisa menggunakan informasi seperti rata-rata untuk mengisi missing value setiap variable-nya. Kemudian, kita bisa menggunakan syntax sebagai berikut untuk mengisinya. Nah, untuk melihat apakah masih terdapat missing value pada variable tersebut, kita, pertama kita lihat dulu tabelnya, ternyata sudah terisi semua pada variable padat. Kita cek lagi menggunakan syntax ini. Nah, ternyata falsenya sudah 38, artinya tidak terdapat missing value. Kemudian, kita terapkan pada variable lainnya. Nah, sehingga pada variable lainnya juga terisi menggunakan rata-rata. Sehingga, untuk melihat semua imputasi variable-nya, apakah terdapat missing value atau tidak, kita bisa gunakan syntax sebagai berikut. Nah, ternyata, semua variable-nya itu sudah 0, yang artinya, yang artinya di sini tidak terdapat missing value. Nah, kemudian, seluruh variable yang mixing value-nya sudah 0, kita bisa lakukan pengolahan lebih lanjut. Terima kasih. Nah, terima kasih, Rosy, atas penjelasannya. Nah, gimana, Bel? Udah paham belum? Mantap. Paham banget nih aku. Tapi aku boleh minta filenya nggak buat latihan di rumah? Oh, tenang, Bel. Kamu bisa akses file jatim, terus sintaks, sama pekerjaan manualnya. Nah, ada di link bawah ini nih. Selamat mencoba! Bye! Terima kasih.